Kita lanjutkan kembali. Di pembahasan materi masih seputar elastisitas, kita akan masuk pada bab ketiga, menghitung elastisitas harga permintaan dengan metode nilai tengah. Metode ini digunakan agar tidak terjadi perubahan nilai elastisitas ketika arah dirubah. Sehingga apabila dihitung dari titik A ke B maupun dari B ke A, nilai elastisitas tidak akan berubah. Sebagai contoh berikut ini, di mana munculnya ketidaksesuaian hasil pada angka elastisitas apabila equilibrium atau titik keseimbangan dihitung secara berkebalikan. Kita lihat, pada kurva ini terdapat P30 atau P2 dengan Q2 sama dengan B. Jadi pada kondisi pergerakan dari B ke A atau dari A ke B, maka yang terjadi pada situasi pertama adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium awal adalah di titik A. Yaitu pada harga 10, kemudian kuantitas 3, kemudian kita naikkan atau kita ada kenaikan harga, maka akan bergeser, akan bergeser pada titik B, di mana harganya menjadi 30, sehingga permintaan turun menjadi 1. Maka hal ini, besarnya elastisitas harga adalah perubahan atau presentasi perubahan pada kuantitas, yaitu Q2 dikurangi Q1, Q2 dikurangi Q1, dibagi Q1, kali 100%, yaitu 1 minus 3, dibagi 3, kali 100 adalah 66,6%. Sedangkan perubahan harganya adalah P2 dikurangi Q1, dibagi P1, 30, kurang 10, dibagi 10. Kenapa demikian? Karena ada perubahan dari titik A ke titik B, sehingga presentasi perubahan pada harganya adalah menjadi 200%. Maka elastisitas harga permintaan pada metode nilai tengah ini adalah perubahan kuantitas 66,6% dibagi 200% menjadi 0,33%. Kita akan lihat situasi yang kedua, di mana kebalikannya, yaitu kebalikan dari kejadian yang pertama tadi. Bahwa titik equilibrium awal adalah di titik B, kalau yang tadi di titik A, di mana harga 30, kuantitas 1. Kemudian terjadi pergeseran ke titik A, menjadi harga 10, jumlahnya menjadi 3. Jadi harga turun, jumlah permintaan menjadi naik. Maka besarnya elastisitas, elastisitas adalah perubahan atau presentasi perubahan pada jumlah Ki1, dikurangi Ki2, dibagi Ki2. Sama dengan 3, dikurangi Ki1, dibagi Ki1, sama dengan 200%. Persentasi perubahan adalah P1, dikurangi Ki2, dibagi Ki2, atau 10, dibagi Ki3, atau 10, dikurangi Ki3, dibagi Ki3, kali 100%, sama dengan 66,6%. Oke, maka EH2 sama dengan 100%, atau 200%, dibagi 66, ini 200%, dibagi 66, menjadi 3. Dari situasi 1 dan 2, terdapat perbedaan angka elastisitas yang disebabkan oleh perbedaan bilangan penyebut pada perhitungan, presentasi perubahan kuantitas maupun harga, bukan marga, harga. Untuk mengatasi hal itu, maka digunakan metode nilai tengah atau midpoint method, yaitu dengan memakai nilai rata-rata kuantitas, di mana kuantitas awal ditambah kuantitas akhir dibagi 2, dan nilai rata-rata harga, harga awal, plus harga akhir, dibagi 2, sebagai penyebut, sehingga hasilnya akan sama. Perhitungan elastisitas pada situasi 1 dengan metode midpoint. Presentasi perubahan pada kuantitas, Ki2, main Ki1, dibagi Ki2, plus Ki1, per Ki2, kali 100, sama dengan 1, main 3, dikurangi 1, plus 3, bagi 2, kali 100, sama dengan 100%. Presentasi perubahan harganya P2, main P1, dibagi dalam kurung P2, plus P1, bagi 2, kali 100, sehingga 30 kurangi 10, dibagi 30, plus 10, bagi 2, kali 100, sama dengan 100. Sehingga elastisitas dengan metode midpoint akan menjadi 100%, dibagi 100 adalah 1. Perhitungan elastisitas pada situasi 2 dengan metode midpoint, sama dengan 1, maka perubahan kuantitasnya adalah Ki1, main Ki2, dibagi Ki1, plus Ki2, bagi 2, kali 100, sama dengan 3, min 1, dibagi 3, plus 1, dibagi 2, kali 100, sama dengan 100. Presentasi perubahan harganya P1, main P2, dibagi dalam kurung P1, plus P2, dibagi 2, kali 100, sama dengan 10, dikurangi 30, dibagi 10, plus 30, dibagi 2, sama dengan 100. Maka, elastisitas pada situasi 2 dengan metode midpoint harganya menjadi 1. Kesimpulannya, dengan metode midpoint ini atau nilai tengah, maka dalam keadaan apapun, situasi 1 maupun situasi 2, akan tetap menghasilkan nilai elastisitas yang sama. Demikian, pembahasan materi part 3, kita akan lanjutkan nanti pada bab berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!